Hi guys, welcome back to my channel, Barbie Gmika Youtube Channel Kali ini Barbie Gm akan membahas tentang TDEA Apakah itu? Oke, kita akan langsung bahas lengkapnya di video Barbie Gmika kali ini Jangan lupa buat kalian yang baru aja mampir Untuk tekan tombol subscribe Biar gak ketinggalan video-video menarik dari Barbie Gmika Sebelumnya banyak dari kita yang belum tahu ya apa itu TDEA Jadi kebanyakan dari kita tuh taunya BMR Jadi BMR sama TDEA itu beda ya Kalau BMR itu basal metabolikrit Dimana kalau BMR itu hanya mencakup energi yang dibutuhkan untuk fungsi dasar tubuh Seperti fungsi pencernaan, fungsi organ vital, fungsi pernafasan Dan juga untuk beristirahat itu pakenya BMR Nah, kalau TDEA itu adalah total keseluruhan energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari Jadi BMR ditambah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu membutuhkan energi berapa Contohnya nih, kalau BMR itu kita tuh kegiatannya cuma makan tidur Makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur seperti itu Itu pakenya BMR Tapi kalau kita kegiatannya kita ada olahraga Misal, atau kita biasanya yang ke kantor naik sepeda Atau misalnya kalau yang suka jalan kaki Itu juga nanti kan dihitung berapa kebutuhan kalorinya Juga untuk pekerja-pekerja fisik ya Seperti yang mengangkat-angkat barang Itu BMR ditambah dengan kebutuhan kalori yang digunakan untuk beraktivitas Seperti aktivitas fisik atau olahraga Jadi misalnya kita mau program yang mau fat loss Atau mau bulking Atau mau maintain saja Nah itu pakenya TDE Bukan pakenya, bukan pakai BMR ya Kalau misalnya BMRnya Ini contoh aja Misalnya BMRnya 1600 Terus mau fat loss nih Kan harus defisit kalori Nah 1600 dikurangi 500 1100 dong Nanti terlalu rendah Jadi harus ditambah dulu Misalnya ditambah aktivitas olahraganya Terus ditambah kegiatan-kegiatan sehari-harinya apa Nanti kan pasti ketemu tuh TDE-nya berapa Pasti lebih lah dari 1600 Bisa 1900 atau 2000 Nah nanti baru 2000 itu dikurangi 500 Defisitnya Defisit kalori itu dihitungnya dari TDE Bukan dari BMR ya Bulking atau surplus kalori itu juga dihitungnya dari TDE Bukan dari BMR seperti itu Oke lalu bagaimana cara untuk menghitung TDE atau BMR ya Untuk orang awam seperti kita ya Yang pertama kalian itu bisa menggunakan TDE kalkulator Kalian nanti bisa buka linknya di bawah ya Di description box Kalian masukkan tinggi badan, berapa badan, dan usia Serta kegiatan sehari-harinya kalian Apakah kalian itu exercise atau tidak Dan berapa kali exercise-nya silahkan dimasukkan disitu Nanti akan ketemu datanya ya Berapa TDE atau kebutuhan kalori harian kalian Nah disitu kan ada body fat juga ya Body fatnya berapa persen itu opsional sih Nggak perlu dituliskan juga Soalnya karena body fat kan kita harus ngitung dulu tuh Berapa persen body fat kita Kalau yang untuk nggak pernah olahraga Langsung aja dimasukkan nggak masalah sih Nanti ketemu disitu TDE-nya berapa Nah setelah ketemu TDE-nya berapa Nah itu nanti kalian tergantung ya Kalian mau programnya apa? Fat loss Atau mau bulking atau maintain Nah itu kan ada pilihannya Jadi kalau buat yang fat loss Nanti kalian pilih yang cutting itu Itu adalah kalori yang disarankan dikonsumsi dalam sehari Sakit kan? Ternyata nggak sesedikit yang kalian kirakan Banyak kan yang dikonsumsi itu masih cukup banyak kan Nggak se ekstrim yang kalian kirakan Nah dengan kalian mengikuti patokan itu Sudah bisa fat loss ya Jadi tidak ekstrim seperti itu Juga kalau untuk yang mau gain mass Atau menaikkan berapa badan Atau mau bulking Kalian bisa pilih kolom yang bulking Itu hanya perkiraan saja sih Di kisaran angka-angka tersebut ya Untuk defisit kalorinya segini Untuk surplus kalorinya segini Itu tuh perkiraan yang bisa kalian Menjadikan patokan ya Untuk mengkonsumsi dalam satu hari itu Berapa yang harus kalian konsumsi Ketika kalian menjalankan program-program tersebut Nah kira-kira sampai disini Sudah cukup paham ya Apa yang Berbijim jelaskan Memang Berbijim itu kalau ngomongin cepat ya Tapi haramanya sih Paham ya apa yang Berbijim jelaskan tuh Langsung ke intinya aja ya Jadi ketika kalian mau program Yaudah kalian hitungnya tuh dari TDE Jangan dari PMR Karena kalau dari PMR tuh Nanti jatinya tidak akurat ya Jadinya programnya nanti bisa gagal Seperti itu Setelah kalian mendapatkan TDE tadi Lalu bagaimana cara untuk mengetahui atau men-track kalori yang kalian makan dalam sehari-hari Nah nanti kalian bisa download aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia Ya ini ada banyak sekali ya aplikasinya Kalian bisa download Pakai yang di kalkulator itu sih Nah nanti kalian bisa Men-track ya Atau Setelahnya memasukkan lah Data-data apa yang kalian konsumsi dalam sehari itu Makanan, minuman, snack Semua yang kalian konsumsi itu bisa kalian track di aplikasi tersebut Walaupun dia nggak akurat-akurat banget ya Karena kita kan bukan ahli Kita kan hanya orang awam ya Dan itu pun hanya aplikasi Jadi sebenarnya makanan yang kita makan tuh nggak bener-bener segitu ya Kalorinya Tapi itu bisa menjadi acuan atau patokan ya Kalau kalian sedang melakukan program Jadi kalian bisa kira-kira nih Wah ternyata TDE keku 1900 nih buat head loss Jadi dalam sehari itu tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 1900 ya Kira-kira lah Kalau kalian misal kegiatannya banyak di pagi sampai siang hari Ya kalian banyakin konsumsi makanan atau minumannya di situ Atau kalian yang banyak kegiatannya di sore sampai malam hari Kalian banyakin di situ Kalian mengatur sendiri lah bagaimana diet yang kalian enjoy buat kalian lakukan Oke guys kurang lebih gitu ya penjelasan PPG Nika tentang TDE Nggak usah kita panjang-panjang kali lebar kelamaan Yang penting kalian paham bahwa kalau mau program menghitungnya dari TDE bukan BMR Terus nanti bisa dicek secara berkala ya Misalnya kalau berat-beratnya sudah turun atau berat-beratnya sudah naik Nanti dicek lagi TDE-nya berapa karena itu pasti berbeda Dan kalau kegiatan kalian berbeda juga pasti TDE-nya berbeda Itu hanya sekedar pengetahuan saja Nggak saklek harus kita harus bisa ngerti banget menghitung Tapi paling nggak kan ini sangat membantu ya terutama buat kita yang Misalnya nggak bisa menyewa jasa-jasa yang profesional seperti aligisia atau nutisionis Kita nggak bisa nyewa PT kayak gitu-gitu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang babygyn Oke terima kasih sudah menyimak video dari babygyn Yika kali ini semoga bermanfaat buat kita semua Yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kasih di kolom komentar Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa buat tekan tombol like-nya ya Biar babygyn semangat terus buat bikin konten ya Kalian bisa lihat di highlight itu babygyn berbagi informasi Tentang nutrisi, tentang diet, tentang workout Oke sampai ketemu lagi di video babygyn yang berikutnya Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton